yang ini pernah dibelundungkan dan ternyata disini kemudian keesokan harinya itu sudah berdiri ke tempat semula bahwasannya batu ini memang batu terbang nah bawahnya seperti ini jadi hanya ditopang sama 3 batu kecil nah ternyata memang batu yang terlihat terbang ini ini ditopang oleh 3 buah batu kecil atau kerakal piang-piang di wasan Nopong batu terbang terus pelan yang asalnya untuk dimisor digelundungkan kok yang penyukur malih yang penyukur malih bertanya kita tentang inilah sejarah sedikit tentang batu ini pak aneh jadi masyarakat menyebutnya batu apapun ini lumien ngebut batu tapi saat ini kejujukan nih piang-piang di wasan Nopong tapi terbang terus pelan yang asalnya untuk dimisor digelundungkan kok yang penyukur malih jadi dahulu batu yang besar itu pernah digelundungkan di bawah jurang tapi esok paginya itu sudah kembali lagi terbang ke atas ini kalau yang sebelah sini yang batu Agak Bikin itu ceritanya dimana siapa? nge rumien ngekuali tasa alit pengen juga repi ngekror ebor tolong di Marang ngonton itu loh yang ngintun-ngintun ini kemantuan nonton jadi rumien itu damel ayar-ayar rumien kan nopo sengge Jumur padi-jumur padi pingin lak dikuasusukan di tanganan ngotong sepingan di ler meriki sak merikul untuk ler merikul kasih rumien kasih alit sani kemorong bisa monten itu sendiri ya saksi mata saksi sejarah yang paling utara itu kecil ditutupi ebor hanya mencabu ya kemudian sekarang semakin besar ada sebagian yang menyebut kuatu jenggreng kemudian kembali lagi percaya-percaya seperti itu ya pulang keempen nopo deh bun yang ceritanya tiang sing sepuh sepuh waktu itu saat-saat yang sudah menjadi cerita tradisi yang diwariskan temurun oleh warga sekitar ini ada semacam kenapa ini disebut juga batu jenggreng karena memang ditopang oleh batu kecil kenapa ini disebut juga batu terbang karena pada masa pendudukan jenggreng pernah digulingkan ke bawah jurang tapi di pagi harinya kembali lagi terbang ke atas ini adalah keanehan ini semua keanehan atau memang keajaiban atau keajaiban yang ada di tengah-tengah masyarakat kita bahkan yang paling kecil ini yang sebelah utara ini ini kemudian pernah ya pada ibu ini masih kecil itu ditutupi dengan ebor semacam anyaman bambu dan batunya itu kecil tidak sebesar ini ternyata sekarang ini menjadi besar artinya batu ini ternyata bisa tumbuh seperti layaknya manusia atau makhluk hidup atau makhluk hidup yang lainnya apakah batu ini memang benar-benar bisa tumbuh ya layaknya manusia jadi kita dekati ya rahayu, rahayu, rahayu mbak, rahayu jadi kondisi batu yang membesar itu seperti ini dan memang luar biasa sekali keanehan-keanehan dan fenomena ini dan disini kalau lihat dari sini memang batu ini juga seakan terbang jadi seakan terbang sekali batu ini mungkin juga ya fenomena membesarnya batu itu bisa dilihat dari rengkahan-rengkahan mungkin gitu jadi batu ini seakan memuai jadi muncul rengkahan atau membesar ya gitu ya nah ini jadi memang kalau kita melihat dari ukurannya yang diceritakan warga ini ukuran umurnya baru puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun ya belum-belum sampai ribuan ya karena kalau kita melihat dari cerita tutur warga masyarakat sekitar ukurannya itu sangat kecil sekali ditutupi ebor itu kalau bahasa Indonesia apa ya? ebor itu apa ya? seperti timba tapi terbuat dari anyaman bambu iya anyaman bambu yang bulat gitu loh biasanya seperti timba yang dibawa seperti pak lah ya seperti pak tapi terbuat dari anyaman bambu ini ada beberapa kang jadi di lokasi ini adalah semacam puncak bukit cadas jadi kita tidak menyadari kemungkinan masa lalunya ini adalah sebuah puncak gunung ya puncak gunung yang karena di sampingnya yaitu gunung Welirang dan Arjuna ini kemudian gunung ini tertutup oleh proses terbentuknya gunung Welirang dan Arjuna kemungkinan ini juga sebuah puncak gunung purba yang ada beberapa batu yang aneh dan yang ini kang mitosnya batu yang paling besar ini yang ini juga ditopang oleh batu kecil di bawahnya ini pernah didelundungkan ke bawah jurang sana bukan ini? tapi ini ya? oh ya 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 yang ini pernah didelundungkan dan ternyata disini kemudian keesokan harinya itu sudah berdiri ke tempat semula semula ya dan dalam posisi yang sedia kalah ya jadi dan disini masyarakat menyebutnya juga batu terbang nah karena ini lihat bawahnya nah bawahnya ini terlihat sekali bahwasannya batu ini memang batu terbang nah bawahnya seperti ini ya jadi hanya ditopang sama tiga batu kecil ya nah ternyata memang batu yang terlihat terbang ini ini ditopang oleh tiga buah batu kecil atau kerakal ya dan ini berumur diduka berumur ratusan tahun ya atau bahkan puluhan tahun ratusan tahun lah ya ratusan tahun atau bahkan juga ribuan tahun ini karena peradaban ini ini merupakan peradaban prasejarah megalitik neolitik yang di seluruh dunia peradaban batu besar semacam ini sebenarnya banyak misalnya saja di Inggris dikenal dengan stone hing nah di Inggris itu ada stone hing di pacet ini juga punya stone hing ya yang menyerupai stone hing ini adalah peradaban peradaban batu besar megalitik nah di hanya di beberapa dunia saja itu hanya ada beberapa di beberapa dunia di Belan dunia itu hanya ada beberapa batu terbang yang terekspos saat ini ya iya salah satunya berada di di Arab itu juga ada batu terbang ya di Arab itu dan di India di India juga ada nah dan salah satunya di Mojokerto ini atau di Indonesia ini adalah kejaman alam berada di kecamatan pacet ini iya di desa sumber kembar kecamatan pacet kabupaten Mojokerto Jawa Timur jadi ya salah satu bentuk monumen atau tinggalan masyarakat prasejarah the dead monument ya ini memang agama asli Nusantara ya percaya tidak percaya ya tapi memang ini faktanya dan dari cerita masyarakat juga menyebutkan seperti itu ya betul kadang-kadang kalau orang itu banyak cerita saja itu gak percaya tapi memang faktanya seperti ini yang beredar atau yang diakini masyarakat setempat ya nah ini ditopang tiga batu kecil dan uniknya bentuknya ini seperti ufu kan ya seperti ufu bentuknya memang seperti ufu atau piring terbang bagian bawah ini rata membulat dengan ada tonjolan yang berbentuk atas ya bentuk bulat bagian atas ini dan ini ada tiga buah pada masa sejarah tiga buah menhir disebut juga triolit atau triolit ya tiga buah menhir ini coba geser ya coba kita geser ya teman-teman ya kita geser nah batu ini kelihatannya sangat keras sekali ya seperti hitam legam cuma memang ada yang aus juga mungkin panasan kehujanan terletak ini ya beberapa pelapukan tidak bisa kita pungkiri namun memang batu ini sangat keras kemungkinan pelapukan-pelapukan ini juga pada masa kurba ya karena ini batuan desit sangat keras sekali ya ya ini tidak bisa digoyang ya ini kalau ini sepertinya pecas paru ini ya nah ini bagian yang mungkin membentuk seperti gunung ya atau mungkin miniatur gunung wulirang atau arjuno itu puncaknya mirip dengan miniatur gunung arjuno nah ini tuh kepompong emas kan apa itu kepompong emas ya ini ada kepompong ada kepompong mungkin pusaka-pusaka karena memang tempat-tempat keramat ini identik dengan sesuatu yang sifatnya magis ada sesuatu yang sifatnya sakral serta penuh dengan misteri dan mistis yang ada percaya maupun tidak percaya faktanya seperti ini dan jika kita ke bawah kita akan bisa melihat kan bahwasannya memang tiga buah batu ini berada di puncak sebuah gunung ya sebuah puncak sebuah gunung kecil ada beberapa lubang misterius kan ya seperti lubang-lubang seperti ini nah ini nah lubang-lubang yang kelihatannya ini juga dibuat untuk menancapkan semacam apa ya pusaka ya pusaka atau mungkin bambu dengan kain-kain ya seperti bendera-bendera ya itu atau tunggul pada masa kuno itu sebut juga tunggul ya bendera yang memanjang nah ini ini warga sesakali ini salah satu tinggalan yang sangat monumental dan mungkin ini adalah salah satu keajaiban alam ya jadi keajaiban alam yang memang tercipta ya mungkin entah itu dari kesakran tempat ini sendiri atau memang dari alam keajaiban alam jadi di lokasi ini kita akan mendapati sebuah jejak monumental the dead monument sebuah tinggalan masyarakat prasejarah yang dikenal dengan peradaban neolitik megalitik peradaban neolitik megalitik ini menyebar di merata di seluruh dunia bahkan model-model batu bentuk megalitik ini banyak sekali kita dapati di Arab di Saudi Arabia di Iraq bahkan yang paling terkenal adalah di Inggris yang dikenal dengan Stonehenge di Pondowoso juga banyak bahkan kemudian tinggalan yang berupa tinggalan di Sumatera itu di lembah di Sulawesi itu di lembah Busowa sedangkan di Sumatera itu di lupa saya ini di Sumatera ini di Sumatera ini ada sebuah lokasi tempat peradaban megalitik disitu juga ada banyak peradaban megalitik di mana ya lupa saya nah ini lupa saya di Sumatera itu di mana ya lupa saya nanti kita logikan kembali jadi fungsi ini selain kemudian cerita tutur masyarakat setempat yang masih lestari adanya sebuah batu terbang yang pernah digulinkan kemudian pagi harinya itu kembali lagi terbang ya dan menduduki posisi semula bahkan kemudian batu yang kita di depan kita pas ini dahulunya adalah sebuah bulatan kecil yang selalu ditutup dengan anyaman bambu dan saat ini menjadi besar dan membesar ini adalah cerita folklor yang berkembang di masyarakat namun tiga buah batu besar yang dikenal dengan triolit ini ini dikenal dengan menhir yang menduduki tiga fungsi yang pertama adalah sebagai pemujaan arwah leluhur gitu ya pada masa prasejarah yang dikenal dengan animisme dinamisme termasuk kemudian mengikat binatang korban sebelum kemudian disembeleh dan dibagi-bagikan kepada masyarakat prasejarah dan yang ketiga adalah sebagai tempat lokasi ini adalah musawara pala tetua desa waktu itu adalah revolusi agrarian revolusi neolitik ya jadi masyarakat prasejarah ini sudah mulai menggarap sawah sudah melupakan lagi kehidupan nomaden yaitu berpindah hutan dari hutan satu ke hutan yang lain tetapi menetap membentuk desa mengangkat organisasi gitu ya yang dikenal dengan Profesor Purbacaraka itu ada tujuh unsur kebudayaan masyarakat prasejarah yang pertama adalah sistem religi jadi masyarakat kita sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa yang dikenal dengan Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Widih nah ini Sang Yang ini adalah agama asli Nusantara jadi sebelum pengaruh para dewa seperti Brahma Wisnu Siwa gitu ya dan Indra ini kemudian masyarakat Nusantara mengenal dengan Sang Yang kemudian sistem bahasa diduga bahasa Jawa Kuna dan Melayu Kuna ini memiliki akar yang sama gitu ya namun kemudian tulisan-tulisan pada waktu itu diduga beberapa sarjana itu membuat dari semacam anyaman dan ikatan-ikatan tali yang menjadikan itu adalah sebuah tulisan kuno yang menghantarkan pada kekomunikasi bahasa nah ini kemudian ilmu pengetahuan sudah mengenal namanya Lintang Dubuk Penceng atau Waluku yang disitu kemudian ketika masyarakat prasejarah membawa padi gitu ya membawa padi dalam tangan dan menghadap ke selatan ketika Bintang Waluku masih di atas ini belum berani menanam padi tapi ketika sudah padi ini sudah turun karena posisi Bintang Waluku itu sudah mulai ke bawah ini masyarakat mulai berani menggarap sawanya kemudian juga sistem ekonomi masyarakat sudah mengenal sistem ekonomi barter gitu ya terkenal yaitu tukar-menukar barang dari desa satu ke desa yang lain bahkan nama-nama desa desa ya dalam sistem pasaran itu adalah merupakan warisan masyarakat prasejarah bukan berasal dari peradaban hili buddha misalnya legi paing pon wage kaliwon atau kaliwan ini merupakan pengaturan pasar dari lima desa yang ada jadi ada pasar sana buka pasar legi pasar keliwon pasar wage pasang